Tidak, tidak lebih tinggi dari pasal di KUHAP. Seperti ini, ahli berkompetensi enggak mengomentari terkait masalah itu? Kalau mau main enggak, nanti saya ini. Kompetensi saudara selaku ahli psikologi atau ahli hukum untuk... Saya hanya berkomentar mengenai bahwa di dalam kode etik psikologi kita, HIMSI, yang diterbit oleh HIMSI, ada kerahasiaan itu tidak boleh dibuka itu komentar saya. Apakah kerahasiaan itu dibuka di pengadilan juga dilarang selaku ahli etik? Tapi ada tulisannya, jadi harus ada izin. Bukan di pengadilan juga dilarang? Iya, jadi maksudnya harus diizinkan oleh yang ditulis di situ. Enggak, maksudnya dipanggil di sini gitu. Dalam kapitas saudara enggak itu menyampaikan ini? Enggak, saya tidak bisa menjawab lah Pak. Ya, oke. Bagaimana menjawab salah ya? Oke, saya enggak menjawab. Sekarang tadi terkait dengan fakta yang, apa namanya, yang sudah disampingkan, yang persentase-persentase, saya agak-agak mungkin di berikat pencerahan tadi mungkin bisa di... Yang visual tadi apa? Ya, persentase 55 persen dan lain sebagainya tadi. Nah, ini basic communication, visual. Saya tadi sesuai dengan yang saudara sampaikan ini, ini kan berkaitan dengan persentase. Tadi saudara menyampaikan bahwa dalam ilmu psikologi kan ada juga penelitian dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan di sini terkait body language 55 persen, vokal 38 persen, verbal 7 persen. Ini sumbernya, literaturnya, referensinya, bahkan penelitiannya mungkin bisa dijelaskan di sini. Ini dari Mehrabi, Pak, 3V, ini seluruh orang psikologi komunikasi tahu, Mehrabi, nama itu, lupa di jantumkan. Iya, makanya dijelaskan di sini, apakah itu bentuk penelitian, penelitian seperti apa, mohon dijelaskan. Karena kalau mau menyampaikan di sini, tanpa penjelasan secara empiris kan sepertinya kami juga... Bapak, buka buku saya, Pak. Oh, saya enggak perlu buka, karena saudara harus jelaskan di sini, supaya semuanya jelas. Karena kalau saya buka dan saya baca, cuma saya yang tahu gitu, mohon dijelaskan dulu. Di halaman buku saya, sudah ada saya terangkan mengenai, saya kutip ini dari Mehrabi tadi itu, yang di sana hasil dari buku saya tadi itu, Pak. Bahwa ini sudah menjadi dogma dalam komunikasi, Mehrabi tadi itu, 3V komunikasi tadi itu, Pak. Apakah bentuk satu penelitian, ada penelitiannya? Iya, penelitian, Pak. Penelitiannya seperti apa? Sudah dibukukan semua, sudah dikutip, termasuk saya sendiri mengutip dalam buku saya. Semua buku komunikasi ada, Pak. Googling semua itu ada, Pak. Enggak mungkin dijelaskan penelitiannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Saya tidak perlu, itu kan penelitiannya tidak perlu, Pak. Karena hasilnya sudah kita sepakati, karena ada dalam literatur, sudah ada dalam buku-buku yang lain, sudah dipakai oleh sebuah orang. Pak, kami tahu bahwa itu sudah terdokumentasi dalam sebuah buku, dalam literatur. Cuma di dalam persidangan ini kami kan juga harus tahu, data empirisnya itu, itu penelitian dalam berapa ini. Mungkin bisa dijelaskan supaya kami juga tahu. Kalau saya... Dan basicnya juga ilmiah, gitu. Pak, balik lagi bahwa saya pengguna, saya praktisi, dan kita kalau sudah ada di jurnal, sudah ada referensi, sudah ada literatur. Kita tidak perlu lagi, Pak, neliti lagi, gimana, gimana, apanya, tidak perlu kita, Pak. Seperti itu, ya kan? Artinya sudah menjadi, apa namanya, sudah menjadi referensi kita. Sehingga saya pakai di buku saya. Tapi saudara bisa jelaskan? Ya, saya katakan tadi, jelasan tadi bahwa 55% adalah visual, kemudian 38% adalah vokal, dan 7% adalah verbal. Saya katakan penggunaannya seperti apa tadi itu? Apakah ada literatur atau penelitian lain di luar yang saudara sampaikan tadi, bahwa persentasenya berbeda dengan yang saudara kemukakan tadi? Ya, saya tona pakai ini, saya tidak lihat yang lain. Oh, yang lain tidak tahu? Jadi literatur yang lain, seandainya ada persentase itu berbeda, saudara tidak tahu? Boleh, Pak. Tidak, maksudnya saudara tahu tidak? Saya tidak tahu, ilmu dibuat untuk misalnya dipatahkan, Pak. Silahkan Bapak bikin teori lagi yang baru. Artinya kan tidak tahu, bukan mau mematakan saya kalau seandainya, tadi saudara sampaikan ada persentase yang lain, dan ada literatur yang lain, saudara tidak tahu. Tidak tahu, yang ada itu dipakai, Pak. Sekarang lebih kepada tadi disampaikan kriminal profiling ya, tadi ya? Profiling. Profiling. Profiling, profiling yang dimaksud itu profiling secara umum atau profiling seperti apa sih? Ya, mungkin gambar yang terakhir kali ya, Pak. Jadi, istilahnya itu, jadi Pak, tadi kan determinasi ya, Pak ya, bahwa perilaku seseorang, ya kan? Itu ada perilaku-perilaku sebelumnya yang mendahului perilaku dia, ya. Artinya disini, kalau profiling psikologis, kriminal adalah, kan dikatakan misalnya perilaku pembunuhan terencana dengan cyanida, ya kan? Begitu. Dan dari penelitian, saya pakai aja, saya anggap misalnya dari, walaupun saya tanda-tanya dari sebelumnya dikatakan keperibadannya ini narsistik histrionik. Nah, kita psikologis, kriminal yang tadi, nah pointer sini ya, Pak ya, mana ini tadi? Megangin, Pak. Ya, ini. Nah, yang perilaku yang sudah, yang merupakan dugaan bahwa melakukan pembunuhan berencana dengan cyanida. Disini ada kata-kata berencana dengan cyanida. Nah, kemudian penelitian psikologi itu bedanya, kalau asesmen psikologi dikriminal dengan di yang normal, kalau misalnya Bapak ini sebagai jaksa penutup umum, pekarir, kita kan memeriksa misalnya latar belakang Bapak untuk keberhasilan Bapak nanti dalam karir, kan? Tapi kalau dikriminaling, dibalik, kejadiannya sudah ada, kita balik ke belakang, Pak. Jadi kalau misalnya Bapak lihat potensi Bapak semua, bagaimana akhirnya Bapak mendapatkan semangat untuk maju, misalnya untuk bisa potensi, sehingga Bapak menjadi karir yang bagus. Nah, kalau di sini kita mundur ke belakang, setelah kita ketemu kepribadiannya, nah, di sini kita lihat, Pak, perilakunya dia, ini kan berencana. Berarti misalnya motifnya dia itu apa di sini? Nah, kalau misalnya punya motif, nah ini ada teorinya, Pak, pertama, dari ini. Kemudian setelah itu rencananya apa? Dan ini, di sinilah tugas...